Intro Rapat DPRD Jakarta yang membahas badan anggaran tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD atau P2 APBD DKI 2021 memanas Pasalnya di tengah-tengah rapat ketua fraksi PKS Ahmad Yani menyampaikan intrupsi soal penolakan kenaikan harga BBM Dikutip dari Tribun Jakarta.com, insiden itu bermula saat Ahmad Yani menyampaikan intrupsi kepada pimpinan Dewan saat rapat tengah berlangsung Kemudian Ahmad Yani menyampaikan bahwa banyak masukan dari masyarakat yang keberatan perihal kenaikan harga BBM bersubsidi Ia pun menyebut keputusan pemerintah pusat menaikan harga BBM justru menambah beban masyarakat menengah ke bawah Ia lantas mengatakan bahwa fraksi PKS DKI menolak adanya kenaikan harga BBM itu Tak lama berselang setelah menyatakan sikap penolakan ini, tiba-tiba ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyelah pembicaraan Ahmad Yani Gembong menyebut ini bukan momentum untuk menyatakan sikap politik Namun Ahmad Yani pun tak menggubris perkataan Gembong dan meminta agar aspirasi mereka segera disampaikan kepada Presiden Jokowi Lewat ketua DPRD DKI Mendengar Ahmad Yani yang terus berbicara mengutarakan pandangan politiknya, Gembong makin meradang Dengan nada bicara yang makin meninggi, politikus senior PDIP ini meminta pimpinan Dewan bersikap tegas Pasalnya, pernyataan yang diungkapkan PKS dinilai sudah melenceng jauh dari agenda rapat paripurna Anggota fraksi PKS juga menyatakan untuk walk out dari rapat paripurna DPR RI Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masinpos Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!